Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Agar di channel GRIUM CH Di video terlihat masih mau TCID episode ke-8 ya Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian ya Jadi di episode ke-8 ini aku kena serangan dadakan gitu Dari Goblin Army ini atau tentara Goblin Jadi disini udah kelihatan kalau ada Goblin Sotikler Di atas rumah tempat aku crafting ini Jadi coba kita mulai aja ya Pertampuran kita melawan Goblin Army ini Otopos kita matiin dan langsung kita serang aja Dan di Goblin Army ini ada 4 Ada 4 ragam ya Yang pertama itu ada Goblin Peon Yang kedua itu ada Goblin Thief Yang paling kecil ini Yang ketiga itu ada Goblin Warrior Yang paling tanky Oh ada 5 ya Yang keempat itu ada Goblin Archer Dan yang kelima itu ada Goblin Sotikler Gimana ya Goblin Peon ya Aum gak ngeliat-ngeliat ya Atau mungkin Goblin Peon udah dihilangin Aku gak tau Dan disini kita kedapetan apa ini Heartpun Kalau gak salah Heartpun itu Ranger ya Karena dari jarak jauh gitu Aku gak tau Ranger atau Melek Dan Goblin yang ke-6 itu nanti kalau gak salah ada di Heartmode ya Goblin Semuner ya Walaupun namanya Sumuner Tapi tetap aja Dia gak ngejatohin Atau gak nge-drop weapon untuk Sumuner Jadi kalau gak salah nanti Jadi kalau gak salah Oh ini Goblin Peon Jarang banget ngeliat guys Ini ada satu Dari tadi Goblin Thief terus sama Goblin Warrior Dan ini ada Goblin Peon lagi Jadi kalau gak salah dropan dari Goblin Army ini Ada Harpun dan juga Ini Spiky Ball namanya Dan juga Spiky Balls itu kalian bisa dapetin dari ngebelinya di NPC Goblin Tinkerer ya Yang mana kalian bisa dapetin Goblin Tinkerer itu kalau kalian udah ngelawan Goblin Army ini sampai selesai Sampai clear ya Sampai 100% Terus kalian bisa cari NPC Goblin Tinkerer nya Biasanya sih ada di goa-goa gitu Atau biasanya ada di bawah tanah Aku gak pernah ngeliat sih kalau Goblin Tinkerer nya itu ada di atas atau di surface Yang paling biasa di surface itu kalau enggak NPC Traverse Keep atau enggak NPC NPC yang main golf gitu loh guys aku lupa namanya Oke disini kita coba fokus dulu melawannya Tapi aku gak bisa fokus sih karena di video kali ini mungkin aku cuma akan melawan Goblin Army ini aja Karena sebelumnya itu aku mencari Obsidian udah Mencari Hellstone udah jadi aku tinggal crafting doang Ini kita bisa crafting dulu mungkin Kita tahan ini Goblin nya Dan pintunya bisa dibuka dong oleh Goblin Tf ya Ini kita gimana ya guys ya Apa kita pulang dulu Eh kita pulang nyampainya disitu dong Gak aman banget kayaknya pulangnya Nah ini kita ambil Hellstone kita Terus kita Oh iya aku ada Bow aku lupa Aku lupa kalau aku ada Bow Dan tadi pakaiannya Min Shark terus ya Kita ambil Obsidian Terus kita ambil Hellstone dari kita Karena gak enaknya kalau di prehard mode itu mainnya lambat gitu guys Slow gitu Progressnya Tapi gak apa-apa ya Karena kita tetep ngeprogress Sini kita ambil Hellverse kita Mana Hellverse kita Sini barang-barangnya aku taruhin di piggy bank gitu guys Gara-gara tadi aku bikin thumbnail gitu Jadi kan world kita ini diserang oleh Goblin Army Jadi aku harus ngebikin thumbnailnya di worldline gitu guys ya Oke disini aku mau Crafting Hellstone-nya dulu Ini kan masih rusuh ya Jadi pas lagi aku udah crafting Hellstone-nya Aku akan kembali lagi Kita akan kembali lagi Pas lagi aku udah crafting Hellstone-nya Oke disini kita udah crafting Hellstone-nya ke Hellstone Bar Jadi kita bisa crafting Hellstone Bar ini bisa buat apa aja Kita bisa bikin semua nerai install Atau bow, molten fury, atau juga flamerang Sini kita punya boomerang gak ya Oh kita punya boomerang kita ambil aja Terus aku mau bikin flamerang Dan juga aku mau bikin molten bow gitu Aku lupa namanya tadi apa Terus kita bikin aja flamerang kita Terus kita buat lagi molten fury Dan disini harap pun ternyata ranger damage ya Gak tau bakal aku pake atau engga Kayaknya bakal aku taro aja Terus disini kita taro Wuuuh Flamerang Boomerang ini bagusnya lebih kenceng sih Oke kita bunuh-bunuhin Oke gimana kabarnya kalian nih guys Mungkin kalian ada yang lagi gabut atau lagi wosen nonton video aku Karena video aku kurang jelas gitu sih Jadi gak mungkin kalian nontonnya serius Mungkin kalian ada yang lagi makan sambil nonton video aku Terus juga Hmm gak tau sih kalo lagi belajar sambil nonton video game itu bisa atau engga Kalo aku belajar itu biasanya sambil nonton musik ya Walaupun akhirnya gak jadi-jadi belajarnya Oke jadi dari Goblin Army ini nanti kita akan dapat drop hardpun Dan juga spiky ball Terus juga spiky ball ini kalian bisa beli lagi Di NPC Goblin Tinkerer Yang setelah itu kita akan dapatkan dari Goblin Army ini Tapi kita harus nemuin Goblin Tinkerernya gitu guys Kayak NPC Stylist Dan juga NPC Mechanics Dan juga NPC Travel Keep Dan NPC yang main golf itu loh guys Aku lupa namanya Terus kalo di hard mode Goblin Army nya bakal nge-drop Shadow Flame Hexdoll Buat Mage kalau gak salah ya Ungu-ungu gitu ngeluarin Aura Ungu Terus juga Shadow Flame Knife Buat Melee Yang mana Atom nya itu kayak Magic Dagger ya Cuman gak pake mana karena senjatanya Melee ya Terus Shadow Flame Bow untuk Ranger Dan udah ketiga itu aja gitu guys Sayangnya ya sayangnya gak ada drop-an untuk Summoner ya Dari event Goblin Army ini gitu guys Kalo gak tau di verset titik keempat Titik keempat itu bakal ada atau enggak Adanya buat Mage Ranger dan juga Melee ya Oke jadi disini progress clear nya Goblin Army dikit lagi tinggal 1% lagi Dan Goblin Army has been defeated Jadi setelah ini misalkan kalian baru ngelawan pertama kali Kalian akan mendapatkan Achievements Yang mana namanya itu adalah Goblin Panther ya Panther atau Pinter ya Jadi kalian akan mendapatkan Achievements ini Terus juga kalian bisa menemukan NPC Goblin Tickerer yang ada di cavern atau di bawah tanah ya Oke disini ganggu banget ini Oke aku lupa mulu guys kalo kita punya ini bow Karena aku biasanya pake gun terus Karena kalo gun itu velocity nya cepet ya Daripada bow Oke jadi disini kita cek kita dapet apa aja Sebenernya kita dapet 2 aja sih Seperti yang tadi aku bilang di prehard mode Kita dapet harpoon dan juga kita dapetin spikey ball sini Kita coba cek harpoon kita dulu Aduh dimana ya Oke disini kita dapet zealous harpoon Ya agak slow sih Cuman mungkin kalo buat prehard mode mob mob gitu Atau creature nya mungkin bagus ya Tapi kalo udah masuk hard mode udah kurang rasa Disini kita dapet spikey ball Oke disini kita udah selesai ya Melawan event Goblin Army Oke jadi mungkin sampai disini dulu ya Untuk video kali ini Kalian bisa like kalo kalian suka dengan video kali ini Kalian bisa komentar tentang feedback feedback Yang ingin kalian sampaikan kepadaku Terus juga kalian bisa subscribe atau langganan Kalo kalian mau aku atau videoku ada di notifikasi youtube kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Intro Jadi pas lagi aku udah clafetting halstone nya Aku akan kembal lagi Menyapa kalian ya Bukan menyapa kalian Terima kasih.